Menjelang lebaran, pasti banyak yang mencat rumahnya biar terlihat bersih. Hihihi, iya kan? Nah, pas banget punya mau ajak kalian melihat pembuatan cat dekoratif yang ramah lingkungan. Cat bimbingnya bukan cat bimbing biasa, oh. Tapi cat bimbing premium anti-modal yang dijamin awet juga bersih. Biar nggak penasaran, langsung saja yuk kita ke publiknya. Wow, budang bahannya besar sekali. Semua bahan baku pembuatan cat anti-noda disimpan di sini. Salah satunya adalah bahan aklirik yang dikemas dalam jerigen-jerigen besar. Bahan aklirik untuk cat sering disebut lateks. Tapi bukan lateks dari pohon karet ya. Itu hanya istilah untuk menyebut teknologi bahan sintetis yang digunakan dalam pembuatan cat berbasis air saja. Weleh-weleh, forkliftnya kayak jerapa tuh. Lehernya panjang. Hihihi, semua bahan dari budang penyimpanan memang harus diangkut menggunakan forklift ini supaya lebih aman. Nah, Pak, daripada beli di toko, mendingan ke pabriknya aja langsung. Siapa tahu bisa dapat gratisan. Wah, iya. Bener juga, Den. Asik. Kok nggak demen tuh sama yang gratisan? Ayo cepetan, Den. Kita masuk. Eh, pahaya nih. Gratis kok minta cepet. Ya sabar dikit dong, Pak. Bukan gitu, Den. Takut pabriknya keburu tutup ntar. Ayo, Den, cepet. Pertama, campur air dan bahan lateks aklirik ke dalam mesin mixing. Fungsi lateks aklirik pada cat adalah sebagai pengikat bahan lainnya, termasuk mengikat pigment warna agar warnanya tidak mudah pudar. Sejak tahun 1950, lateks aklirik sudah digunakan sebagai bahan utama cat berbasis air, karena mempunyai sifat mudah larut dalam air, namun akan menjadikan air ketika sudah kering. Semakin banyak kandungan lateks aklirik, maka kualitas catnya akan semakin bagus dan tahan lama. Selanjutnya adalah bahan pengental dan filler. Fungsi bahan pengental ini untuk menaikkan tingkat kekentalan cat agar lapisan catnya bisa merata pada dinding. Sedangkan fungsi bahan filler untuk meningkatkan daya tutup cat agar bisa melapisi dinding dengan luasan tertentu. Yang terakhir adalah bahan tambahan, yang digunakan antara lain bahan antibakteri, antilumut, dan bahan antifom untuk mengurangi gelembung udara pada cat. Selanjutnya, proses mixing dilakukan selama 2 hingga 3 jam sampai semua bahan tercampur sempurna. Oh iya, yang sedang dibuat ini adalah cat dinding tanpa warna. Setelah proses mixing selesai, cat dinding bisa langsung dituang dalam kemasan kaleng-kaleng ini. Hihihi, kaleng-kalengnya sudah pada ngantri tuh. Ayo, baris yang rapi ya. Sebelum diisi cat, kaleng-kaleng kemasan harus diberi label warna dan jenisnya dulu agar mudah dibedakan. Soalnya wujud kalengnya sama semua sih. Hihihi, kaleng-kaleng ini kemudian dibawa conveyor ke kran pengisian cat. Dengan menggunakan mesin filling otomatis, isi cat pada setiap kaleng dijamin pas dan sama rata. Sip, kaleng yang sudah disi cat selanjutnya ditutup rapat, dikemas dalam kardus, dan siap dikirim ke toko-toko cat di seluruh Indonesia. Cat anti-noda yang dibuat di pabrik ini adalah cat kelas premium yang mempunyai banyak keunggulan. Selain mudah dibersihkan saat terkena noda, cat ini juga pindah berbau dan cepat kering. Karena menggunakan bahan aklirik berpelarut air, jadi lebih ramah lingkungan dan aman untuk anak-anak. Yang ini putih, yang ini putih juga. Kok putih semua sih? Warna merahnya mana nih? Gimana, Pa Uga? Sudah ngambil catnya belum? Belum lah, Den. Pa Uga kan pengennya cat warna merah. Masa disediain cat warna putih semua? Eh, pelit amat sih. Yee, bukannya pelit, Pa Uga. Tapi memang catnya dibuat warna dasar semua. Kalau mau didikin merah, harus ditambah kewarna dulu pakai mesin tinting, Pak. Hah? Tinting? Gak mau, Den. Ntar malah dikasih minyak wangi lagi. Kan gak lucu, Den. Masa cat baunya wangi? Yee, bukan penyanyi ayu tinting, Pa Uga. Tapi mesin tinting, untuk pewarna cat dinding, Pak. Hihihihi. Oh, mesin tinting. Kirain yang nyanyi. So lali-lali. Itu, Den. Hahaha. Oke, sekarang kita langsung ke toko catnya yuk, bareng Teto dan Salfa tuh. Di sini, kita bisa memilih sendiri warna cat tinting yang kita mau. Pasti bakalan bingung deh milinya, karena ada ribuan warna yang tersedia, dan semuanya bagus-bagus. Proses pewarnaan cat di toko ini dilakukan dengan sistem pewarnaan yang menggunakan mesin tinting berbasis komputer. Cukup masukkan kode warna yang dipilih ke dalam aplikasi komputer. Maka otomatis, mesin akan menambahkan pigment warna ke dalam kaleng cat yang belum ada warnanya tadi. Selanjutnya, kaleng cat ditutup dan dimasukkan ke dalam mesin untuk dikocok. Cukup 3 menit, cat tanpa warna tadi langsung berubah sesuai warna yang kita inginkan. Wah, praktis banget kan? Harga cat umumnya bergantung dari warnanya. Karena semakin banyak pigment yang digunakan untuk mewarnai cat, harganya pun juga akan semakin mahal. Nah, sekarang kita uji coba dulu yuk kualitas catnya. Dari dua jenis cat yang digunakan untuk melapisi panel ini, kira-kira mana ya yang mudah dibersihkan saat terkena noda? Ada noda tinta dan noda spidol. Tenang, biar semprotan air ini saja deh yang akan menjawabnya. Cerat, cerat, cerat. Wih, noda yang di atas langsung hilang tuh. Sedangkan yang di bawah masih ada. Artinya, lapisan yang di bawah adalah cat dinding biasa. Sedangkan yang di atas adalah jenis cat anti noda yang mudah dibersihkan. Wih, keren kan? Terima kasih telah menonton!